Halo anak-anak yang baik, selamat pagi, selamat prasiskus Pace Ebenet. Kita bertemu lagi di pelajaran PLH bersama dengan Ibu Melva. Semoga tetap semangat ya anak-anak. Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang perubahan wujud. Mudah-mudahan kalian masih mengingat pelajaran kita minggu lalu. Marilah kita mulai pelajaran kita hari ini. Berdasarkan sifatnya, perubahan wujud dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah perubahan fisika, dan yang kedua perubahan kimia. Menurut anak-anak, apa itu perubahan fisika? Marilah kita bersama-sama mempelajarinya. Perubahan fisika adalah perubahan mempelajarinya. Karena benda yang telah berubah dapat kembali ke wujud semula. Contohnya adalah, air yang dibukukan dalam kulkas menjadi es batu, kemudian dipanaskan akan menjadi air kembali. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan tetap, karena benda yang telah berubah tidak dapat kembali ke wujud semula. Contohnya adalah, makanan yang telah membusuk tidak dapat menjadi makanan lagi. Pemanfaatan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, pembuatan jalan dengan aspal yang dipanaskan sehingga dapat mencair. Kedua, pembuatan es lilin dengan membuat air menjadi es dibantu alat pendingin. Ketiga, mengeringkan pakaian dengan bantuan sinar matahari. Keempat, membuat arang dari kayu untuk membakar sate. Perubahan tipat benda adalah perubahan yang menghasilkan jad baru dan tidak dapat kembali ke tipat semula. Contohnya adalah, diakibatkan oleh pembusukan perkaratan dan pembakaran. Perubahan tipat benda dapat diakibatkan oleh pembusukan. Menurut kalian, apa penyebab pembusukan? Pembusukan disebabkan oleh bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk adalah makhluk hidup sangat kecil yang dapat menyebabkan makanan menjadi busuk. Pembusukan dapat menyebabkan perubahan bentuk, warna, bau, dan kekerasan benda. Contohnya adalah, jamur yang menyebabkan roti busuk. Jamur ini membuat roti menjadi berbau dan berubah warna. Perubahan tipat benda juga diakibatkan oleh pembakaran. Pembakaran membuat benda mengalami perubahan tipat, seperti warna, bau, dan bentuk. Misalnya, kayu yang dibakar akan berubah bentuk menjadi arang atau abu. Warnanya pun berubah menjadi hitam atau abu-abu. Benda yang terbakar juga memiliki bau yang khas. Apa itu perkaratan? Nah, salah satu perubahan sebab benda adalah perkaratan. Perkaratan merupakan perubahan benda-benda logam, besi, atau seng yang semula keras dan kokoh menjadi rapu dan mudah patah. Perkaratan disebabkan oleh besi yang terkena air atau udara yang lembab. Nah, anak-anak, apa itu pelapukan? Pelapukan adalah proses hancurnya benda karena faktor lingkungan. Pelapukan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor fisika, biologi, dan kimia. Pelapukan dibedakan menjadi pelapukan fisis, pelapukan biologis, dan pelapukan kimiawi. Nah, pelapukan fisis biasanya disebabkan oleh suhu, arus air, angin, dan gelombang laut. Nah, beberapa contoh pelapukan fisis antara lain, gelombang laut yang terus-menerus menghantam tebing pantai akan mengakibatkan batuan pantai terkikis. Nah, anak-anak, salah satu pelapukan adalah pelapukan biologis. Nah, apa penyebab pelapukan biologis? Pelapukan biologis disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup seperti lumut, jamur, dan akar pohon. Nah, yang terakhir adalah pelapukan kimiawi, yaitu pelapukan kimiawi disebabkan oleh reaksi kimia pada suatu benda. Salah satu penyebab pelapukan kimiawi, yaitu hujan asam. Nah, air hujan dapat bersifat asam karena udara banyak mengandung karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan dari pernamasan makhluk hidup dan kegiatan pembakaran, misalnya kendaraan bermotor dan pabrik. Hujan asam dapat menyebabkan benda terkikis. Baiklah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!